Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review mie tanpa bumbu lagi yaitu mie sedap bake tanpa bumbu. Jadi mie sedap bake adalah mie versi terbaru dari mie sedap yang dipanggang jadi ikutan kayak mie oven ya guys. Cuman beda istilah aja. Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini guys. Seperti aku udah review mie mie tanpa bumbu lainnya. Di mie sedap bake ini aku juga pakai varian yang mie goreng. Jadi dia ada dua varian kalau nggak salah ada yang goreng dan ada yang soto. Ini yang gorengnya. Dan di video selanjutnya atau di video sebelum video mie sedap bake tanpa bumbu ini aku juga akan nge-review mie sedap bake mie gorengnya guys. Jadi tunggu aja videonya ya. Karena aku upload setelah si mie sedap bake tanpa bumbu ataukah sebelum aku upload si mie sedap bake tanpa bumbu ini guys. Seperti biasa aku akan buka bungkusnya di depan kalian. Aku suka banget sih sama bungkusnya. Dia tuh bukan cuman sekedar plastik tapi plastiknya plastik dong gini loh. Wanginya Wangi rempah banget. Oke wangi rempah-rempah yang udah dibungkus dengan rapi. Yang ada di supermarket-supermarket. Maksud aku itu. Persis banget kayak gitu. Terus warnanya hijau. Yeay. Terus lain ininya ada juga ini sorry ini crispy seaweed. Oh my god ada toppingnya. Terus oke nanti toppingnya akan aku cobain juga guys. Ini penasaran terus ada bumbu-bumbunya. Ini bumbu biasa. Terus ini yang di jempol aku ditunjuk aku ini cabai bubuk. Oke aku mau rebusnya dulu jangan kemana-mana. Dan seperti biasa aku akan makan mie sedap bake tanpa bumbu ini dalam dua sesi. yaitu mie sedap bake tanpa bumbu, tanpa telur, tanpa air. Yang kedua mie sedap bake dengan telur dan air rebusan mie-nya itu sendiri. Oke? Halo guys. Jadi disini mie-nya udah mateng. Nih kalian liat deh tuh. Ih cantik banget warnanya hijau maco gitu loh. Terus ini kering ya guys. Walaupun ada telur-telurnya dikit gak apa-apa lah. Kita coba dulu. wanginya masih sama. Maksudnya sekarang lebih ke wangi mie. Kalau tadi pada saat sebelum direbus wanginya kayak rempah-rempah yang dibungkus di supermarket gitu. Kalau ini wanginya wangi mie biasa. Oke aku taruh dulu aja si firinnya di atas meja. Pertama kali aku sentuh si minyak di lidah. Rasanya kayak ada asin-asinnya. Rasanya kayak ada asin-asinnya. Padahal gak asin gitu loh guys. Wanginya enak. Hmm. Anak-anak aja sih menurut aku. Dan menurut aku mie tanpa bumbu itu baru berasa di tengah-tengah ya. Jadi setelah kalian makan setengah atau tiga perempatnya baru berasa dia bikin enak atau enggak. Tunggu juga buat apa ne. Tunggu. 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 Teh. Tunggu. Aku buena dia. Nah guys Tadi versi mie kringnya Terus karena aku mau tuangin Si Air rebusan mie nya ya guys Air rebusan mie nya tuh Kita tuangin ya guys Kita coba dulu air rebusan nya Asinnya Asin dari rebusan mie nya sedikit pindah Ke air rebusan nya guys Maksud aku rasa dari mie nya Rasa asin dari mie nya Pindah ke air rebusan mie nya Jadi ceritanya Aku Makan mie nya Kayak gini Ambil mie mie nya Nah Buka Kau Jatuh Yatuh Ia Kau Sisi Kau Ia Sisi ukuran ini juga kecil tuh tapi karena klaimnya dia dibuat dari sari patibaya menjadinya agak bikin penyamu hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati